Bayangkara FC resmi memperkenalkan Raja Nainggolan kehadapan publik. Gelandang Belgia berdarah Indonesia itu bergabung ke Bayangkara FC dengan kontrak senilai 5 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis hanya untuk durasi kontrak setengah musim kompetisi. Raja Nainggolan hanya akan memperkuat Bayangkara FC dalam 13 sisa pertandingan musim ini. Pemen berjuluk ninja itu akan segera menjalani latihan dengan sesama punggawa Bayangkara FC setibanya di Makassar pada selasa 5 Desember. Pemen 35 tahun ini kemungkinan akan menjalani debut saat klub berjuluk The Guardian itu bertandang ke PSM Makassar. Jumat 8 Desember mendatang. Saya ingin motivasi, saya pikir motivasi bagi Indonesia itu sangat besar bagi saya. Dan ya, saya pikir saya sangat baik. Sip Operating Officer Bayangkara FC Sumarji menjelaskan, latar belakang Raja yang memiliki darah Indonesia menjadi salah satu alasan mendatangkannya meski harus menebus harga fantastis. Sumarji berharap servis mantan pemain AS Roma dan Inter Milan itu dapat membantu Bayangkara FC keluar dari zona degradasi. Raja Nainggolan terakhir memperkuat klub divisi Liga Italia SPA, sebelum berstatus tanpa klub selama 5 bulan terakhir. Persebaik Surabaya terancam tanpa didampingi pelatih kepala saat menjamu Persija Jakarta pada lanjutan Liga 1 di Stadion Gola Muntomo, Surabaya 9 Desember nanti. Pasalnya pelatih Uston Nawawi tengah menyelesaikan lisensi AFC Pro yang mengharuskan meninggalkan tim hingga 13 Desember mendatang. Pada latihan yang digelar Senin sore di Stadion Gola Delta Sidoarjo, pelatih fisik Muhammad Ali Mudin ditunjuk untuk memimpin program latihan berdasarkan instruksi dari pelatih Uston Nawawi. Uston Nawawi kembali diangkat menjadi pelatih sementara oleh Persebaya Surabaya pasca memecat pelatih Josep Gombau. Indiputan CNN Indonesia